BATALION KASKAT DONETS Batalion Kaskat Donets mempublikasikan rekaman video penghancuran radar perang Ukraina dengan serangan drone. Lokasi di dekat Krasno Armeis Pokros Donets, operator drone Kaskat OBTF DPR bersama dengan prajurit swasta Rusia mengirim dua drone untuk menghancurkan radar pengawasan wilayah udara 36D-6 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Video dipublikasikan tanggal 3 Mei. Serangan tepat sasaran dan menimbulkan asap ke udara sesaat setelah drone mencapai target. Satu lagi alat militer musuh dinetralkan, kerja bagus. Demikian keterangan video OBTF Kaskat DPR. Terima kasih telah menonton! Curu bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov, mengatakan pasukan Rusia merebut dua kawasan lagi di Artyomovus, Bahmut, Republik Donetsk, saat pasukan terus mendorong tentara Ukraina keluar dari kota. Pasukan Rusia juga menghancurkan pusat operasi khusus Ukraina dan posisi komando dua Brigadei Ukraina di Republik Lugansk dan wilayah Kerson. Hingga 70 tentara Ukraina dan satu tank hancur di Liman, DPR. Hingga 255 tentara Ukraina hancur di wilayah DPR. Secara total, 416 pesawat tempur dan 230 helikopter, 3.949 kendaraan udara tak berawak Ukraina dinetralkan. Termasuk 421 sistem rudal pertahanan udara, 8.967 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.095 kendaraan tempur dilengkapi dengan MLRS, 4.728 meriam lapangan dan mortir, serta 9.949 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, militer Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 650 prajurit dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 17 kendaraan lapis baja 16 sistem artileri dan 18 drone. Secara total, Rusia kehilangan 192.590 prajurit sejak awal konflik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan lawatan ke sejumlah negara Eropa untuk mendapatkan dukungan agar bisa mengusir Rusia. Seperti kunjungan ke Sweden hingga Belanda. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 434 belum ada tanda-tanda perdamaian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!